Pemirsa ilmu bela diri pencah silat tinggi peminat di kalangan pondok pesantren. Pencah silat menjadi pelajaran tambahan bagi para santri, selain diajarkan tentang ilmu beragama, juga dibekali ketangkasan ilmu bela diri untuk melindungi diri sekaligus olahraga prestasi. Ilmu bela diri pencah silat di kalangan pondok pesantren saat ini sangat diminati. Salah satunya di pondok pesantren Sultan Mahmud Badaruddin Talang Jambai, Soekarami, Palembang. Pada tahun 2024 ini terjadi peningkatan minat santri mengikuti pembekalan ilmu bela diri Paganusa. Jika pada tahun 2023 ada sekitar 25 santri yang berminat, di tahun 2024 ini ada sekitar 40 santri berminat menjadi pendekal. Pondok pesantren Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang tidak hanya membekali ilmu agama dan ilmu sosial, pentingnya ilmu bela diri juga menjadi penting, selain bermanfaat untuk perlindungan diri juga sebagai ajak olahraga prestasi. Sebagai pondok pesantren Nahdlatul Ulama, selain pengukuhan kader baru Paganusa, pondok pesantren Sultan Mahmud Badaruddin, Palembang, juga memperingati 101 tahun Nahdlatul Ulama, sekaligus harlah Paganusa ke-38. Kita ini adalah santri, selain punya jiwa ataupun jasman yang kuat, kita tidak boleh melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun terpanjang emosi, karena di pesantren diajarkan akhlak, di mana ada langit, maka di situ di atas langit masih ada langit. Maka kita tidak boleh sombong dan diajari bagi mentata kerambai, kecuali terpaksa, memang yang bisa mengancam keutuhan pondok pesantren dan keselamatan diri maupun bangsa, maka harus siap untuk menjaga diri. Banyak perguruan-perguruan, tapi kita mempunyai ciri hati sendiri. Misalnya salam Paganusa, salam keingin kuat. Dan anak-anak yang ikut Paganusa harus ikut kurikulum Paganusa. Walaupun yang lain bisa bergabung dengan kita, tapi diwajibkan untuk ikut kurikulum yang ada di Paganusa. Tidak hanya dikhususkan bagi kalangan santri di pondok pesantren Sultan Mahmud Bandaruddin saja. Bekal ilmu bela diri pencai silat Paganusa juga dapat diikuti kalangan anak-anak muda di lingkungan pesantren. Sebagai warga baru kadar Paganusa, para santri dikalungkan selendang hijau khas Nadatul Ulama. Dari Palembang, Erin Setiawan, Anews melaporkan.